Harga telur ayam di pasaran hingga kini masih tinggi, mencapai 30 ribu rupiah per kilogramnya. Penyebab naiknya harga telur ayam ini, selain naiknya harga pakan, juga akibat turunnya produksi telur di tingkat peternak. Hampir satu bulan ini, hasil panen peternak ayam petelur di desa Gunggung, kecamatan Batuan Sumenep turun. Jika biasanya, dari 2 ribu ekor ayam peternak bisa hasilkan 1.500 telur per hari, kini hanya 1.000 telur saja. Akibatnya, harga telur di tingkat peternak dan pasaran naik. Kemarin, itu drastis sampai 24 di kandang. Jadi untuk harga ecer di pasaran, itu sampai 27 sampai ada yang ecer 28. Nah, untuk stok peternak, karena tidak ada stok. Ketika sudah ayam bertelur, langsung diambil sama tengkola-tengkola. Selain turunnya produktivitas, naiknya harga telur di tingkat peternak dan pasaran, juga diakibatkan mahalnya harga pakan, terutama pakan jenis pekatul. Berapa mas? 2.000. Was waktu panen. Sekarang panen. Sekarang 2.500. Kok naik, kenapa mas? Ya, soalnya kan tetap sudah mau habis sekarang. Di tempat lain kan sedikit, tidak ada. Kenaikan harga telur ayam dikhawatirkan bisa terus terjadi jika harga pakan tak juga turun. Didi Setia Budi melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.